PT Aneka Tambang TBK atau ANTAM baru saja melakukan rapat umum pemegang saham hari ini. Hasil rapat tersebut menyetujui usulan keputusan terkait perubahan susunan pengurus perseroan. Dalam RUPST ini telah diberhentikan dengan hormat Dolok Robert Silaban sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Basar Siman Juntak sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Yang menarik dalam pergantian jabatan ini Direktur Utama PT Timah TBK atau TINS Ahmad Ardianto menggantikan posisi Basar Siman Juntak di Direktur Sumber Daya Alam. Selain itu para pemegang saham menyetujui mengalihkan tugas idewa bagus Wirantaya dari semula sebagai Direktur Operasi dan Produksi menjadi Direktur Pengembangan Usaha Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebelumnya. Terima kasih.